Sosok Darmawanto, anggota TNI di Simalungun 16 tahun rawat putri kebutuhan khusus, selalu digendong. Kisah anggota TNI di Simalungun menuai pujian dari netizen. Video anggota TNI bernama Darmawanto bersama putrinya viral di media sosial. Darmawanto menggendong putrinya yang berkebutuhan khusus, yang kini berusia 16 tahun. Sang istri, Erlina Sinaga, membagikan momen-momen sang suami menggendong putrinya sepulang dari dinas. Darmawanto adalah anggota TNI yang bertugas di Kodim 0207 Simalungan, Sumatera Utara. Menurut sang istri, Darmawanto bertugas sebagai babinsa. Darmawanto dan Erlina Sinaga menikah 17 tahun lalu. Keduanya saling kenal melalui telepon selama 3 tahun. Jumpa 3 minggu langsung menikah, tulis Erlina di akun TikTok miliknya, at Erlina Sinaga 943. Setelah menikah, keduanya dikaruniai seorang anak perempuan. Anak perempuannya itu diberi nama Zewa. Zewa merupakan anak berkebutuhan khusus dan kini sudah berusia 16 tahun. Darmawanto rupanya punya rutinitas setiap hari bersama sang anak. Anggota TNI itu setiap pagi sebelum pergi bekerja akan selalu berpamitan pada sang putri. Meski anaknya sudah remaja dan tubuhnya semakin berat, Darmawanto masih selalu menggendong Zewa kemanapun. Saat berobat atau bahkan mengajak sang anak jalan-jalan, Darmawanto selalu menggendong sang anak. Menurut Erlina Sinaga, sang putri sejak lahir mengidap penyakit celebral palsi dan kelainan jantung bawaan. Kebetulan dia anak satu-satunya yang dititipkan Allah di keluarga kecil kami, kata Erlina Sinaga. Sejak dikaruniai Zewa, Erlina belum mengandung lagi. Ia pun berharap bisa memiliki anak lagi dan memberikan adik untuk Zewa. Ia pun membuat yayasan rumah Rama anak berkebutuhan khusus yang membantu anak-anak istimewa seperti Zewa. Bahkan karena kepeduliannya itu, Erlina Sinaga mendapat penghargaan dari Kodim 0207 Semel. Erlina mendapat penghargaan sebagai persid inspiratif karena dedikasinya kepada anak-anak berkebutuhan khusus.